selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini saya akan membuat video mengenai modifikasi dari sebuah Yamaha X-Max jadi X-Max ini dia modifikasinya udah menurut saya udah full-fullan ya ini kebetulan punya temen namanya si Abim nanti IG-nya nanti ada di kolom deskripsi ya atau kalau saya lagi sedang gak males saya bikinin nih disini ntar ya disinilah kalau gak disini ya IG-nya jadi kalau kawan-kawan ada yang bertanya nanti setelah nonton video udah mau bertanya mengenai modifikasi X-Max yang menurut saya udah udah wow banget ya modifikasinya ini ya nanti saya langsung kontek si Abim itu ya nanti nanya Bli, Bim, mau nanya dong ini modifnya ini, 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 gimana, ini berapa dan segala macam, bisa langsung ke dia nanti ya oke, terima kasih juga untuk temen, ya vlogger juga Satria Sunio dari Satria Sunio channel sudah membawakan X-Max modif ini milik si Abim nah, masalahnya yang punya motor ini lagi sedang ada di Makassar nunjauh disana ya, sebelum masuk ke video pertama jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya oke dan saya juga minta tolong sekalian untuk subscribe channel baru saya Hotel Resto logonya ada disini nanti ya oke, kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton ini adalah penampakan dari kunci si Yamaha X-Max nya si Abim yang disana warnanya ini saya bilang sih warnanya warna ungu ya modifnya pun sudah pol-polan kita lihat aja dulu sekilas tampilannya mungkin karena tempatnya ini ya, kecil jadi kanggoin saja sebisa saya membuat video dan saya maksimalkan agar kawan-kawan juga yang nonton nanti bisa happy nah, sisi sini yang susah nih karena tempatnya sempit banget oke nah, itu aja dulu sekilas dulu sekarang eh, sebelum masuk ini ada kawan-kawan yang sudah menempelkan stikernya disini nah, ada stiker saya bulan bear ini kayaknya merek kesukaannya si Abim kayaknya sok tau ya tapi ya ini timmas timnya si Abim ini ada Satria Sunya Channel yang saya bilang tadi dan ini ada dari Ohlin sokbackernya yup, oke yuk kita bahas aja modifikasinya seperti biasa saya suka main dari bawah oke ini dia tak, ada motor lewat ini dia modifikasi keletan dari bawah dari sisi kaki-kaki bannya dulu ya jadi si Yamaha X-Max warna ungu ini udah menggunakan ban dari Pirelli Pirelli Diablo Rosso skuter ukurannya adalah nih, sembunyi ukurannya mana dia ukurannya mana dia mana dia ntar biasanya sih 120 ban depan eh, ban depan ya bener ban depan menggunakan Pirelli Diablo Rosso skuter ukuran 120 per 70 ring 15 ini disini dia ya terus dari sisi disc brake disc brake-nya juga ampun gede banget ini ini memakai dari produk dari PSM bukan PMS ya tapi PSM jangan salah terus dari kaliper menggunakan Brembo ini Brembo-nya Brembo monoblock ya plus disini ada bracket-nya saya nggak tahu ini kan ada kayak ada huruf Z begini sih ya cor-coran nih kayaknya mantap terus ada ganjalan ring-nya dan ekstrim-nya ini mepet banget mungkin sekitar 5 mili selisihnya ya lihat nggak jari saja nggak masuk klinking 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 juga nggak masuk bentar gandungan kunci gandungan kunci ini mepet nih gandungan kunci mepet kuset mepet banget ya oke terus juga disini dari sparkboard-nya iya dia modelnya kayak 2 tune gitu ya dari sini menggunakan karbon sampai disini karbon overlay ya dan disini masih dicat biasa yang warna ungu disini ada baut ProBolt disini baut mirip Pak ProBolt cuman bentuknya bintang sangat ada baut apa namanya ya nah disini tadi karbon overlay dari mana taunya jadi ini kalau disentuh dia ada kayak 2 lapis gitu itu karbon overlay nah mungkin catatannya ini bukan karbon kevlar ya ini adalah karbon fiber saya udah sempat bikin video ngebahas masalah perbedaan antara karbon kevlar karbon fiber dan juga karbon WTP dan juga karbon WTP jadi karbon WTP itu adalah karbon celup biasa orang bilang ya oke terus kita beranjak sedikit ke atas ini di bagian sini dasi atau apalah namanya ini juga sudah karbon dibawah headlamp juga karbon nah headlamp-nya sendiri dia menggunakan projector projector keren terus untuk bagian visor seperti ini tampilan visornya nah ada motor lewat iklan ini tampilan visornya seperti ini ya rasa ini masih aslinya sini kayaknya nih ya oke terus kita beranjak dari sisi dashboardnya seperti yang kelihatan list sebelah sini menggunakan karbon ya karbon disini karbon disini gak ada logo Yamahnya mungkin belum ditempel ya ini karbon ini karbon 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 dan juga nanti disini belakang nih karbon oke kita bahas-bahas ini dulu ya tuh terus habis itu dari handle handle rim juga disini menggunakan KTC lalu dari si grip menggunakan KTC Ketaku dan untuk bar and mirror menggunakan MHR oke ya terus untuk tabungnya menggunakan big brake big brake tabung big dari Brembo ya yang jumbo gede terus apalagi udah saya rasa itu aja yang bisa kelihatan dari sini sekarang sekarang kita turun dulu ke bagian disini bagian first stepnya ini ini masih standar belum diapapin biasanya kan disini pake black diamond biasanya nih cuman ini masih standar mungkin nanti kalian di beam ya dimodif lagi beam ya terus udah first stepnya udah kita naik lagi ke bagian jok ini joknya juga sudah di custom juga ya motifnya dia modelnya kayak gini set 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 gitu bahan kulitnya yang kasar ya jadi biar gak biar gak licin oke sip terus kita turun ke bagian kenal pot kenal pot ini menggunakan produk dari DX generation resume muffler XMAX kenal pot jarang saya denger ya merknya ya tapi kalau ada logo XMAX ini saya rasa ini memang ditujukan untuk XMAX ya keren ya kenal potnya beda tapi tampilannya mirip kayak Acra ya mirip kayak Acra mirip kayak R9 lah kurang lebih oke sampai disini nih ada ininya logo DX nya disini baut ProBolt juga bertebaran disana di mesin segala macam pegang kenal pot jadi dibawah juga ada tempat apa ProBolt juga ya terus produk dari shockbacker shockbacker belakang shockbacker belakang ini tempelnya si Ohlins pemegangannya pun disini menggunakan apa namanya ProBolt juga bagian kalian kaliper kaliper belakang menggunakan Brembo Brembo yang 2 piston lalu ban belakang menggunakan sama seperti depan Pirelli Diablo Rosso skuter ukuran 150 per 70 ring 14 ini dia ya itu sudah sudah lalu kita naik sedikit nah di bagian sini juga dipasang karbon seperti yang saya liatin tadi nah ini untuk stoplampnya kita lihat karena di spotlight nggak kelihatan nanti kita lihat yang nyalanya seperti apa ini juga ada sticker Speed Dewata ada yang kenal nggak siapa adminnya Speed Dewata kenalin dong halo mau lan mau lan ya kalau nggak salah ya terus oke untuk di bagian mana namanya nih untuk di bagian CPT sama cover filternya juga disini sudah menggunakan karbon karbon juga ya terus ada beberapa bobol disini oke udah clear semua untuk standar tengah udah di chrome juga cuma untuk standar samping itu masih normal masih hitam legam belum diapapain gitu ya oke saya rasa itu semua sudah tampilan modifikasi dari si Yamaha X-Max warna ungu ini sekarang kita coba nyalakan seperti apa bunyi dari kenapun DX generation ini ya sudah kehidupkan sekarang ini bagi yang jarang mega X-Max termasuk saya jadi agak bingung ternyata baru belajar baru bisa ini dia bunyinya kenapa dari DX generation racing muffler sekarang kita lihat tampilan dari lampu-lampunya lampu-lampunya saya nggak tahu nih gimana cara nyalainnya ternyata nggak nyala terus di bagian lampu sennya masih standar cuman di scotlight aja ya di stikerin warna hitam terus di bagian belakang kita lihat masih standar masih standar terus sennya juga standar cuma di scotlight tadi aja ya oke sip dimatikan siap jangan lupa dimatikan ini cat cat oke ternyata juga disini di pemegang knalpot ini ada ringnya ya ada 3 biji supaya jangan nabrak kesana kalau ngayun itu deh oke saya rasa dimatikan saja dulu video modifikasi dari yamaha N X-Max atuh berkebalik lagi yamaha X-Max milik dari abim ini ya kalau kawan-kawan ada pertanyaan silahkan terus di kolom komentar kalau bisa saya jawab kalau enggak nanti saya nanya langsung ke abim atau kawan-kawan kawan-kawan langsung DM si abim juga bisa luat instagram nanti alamatnya saya taruh di deskripsi ya oke demikian saja dulu terima kasih sudah menonton jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe channel saya tambah tibu kita ketemu lagi nanti di video berdatang terima kasih sudah menonton have a nice day bye-bye selamat menikmati selamat menikmati